Kemarin kita sempat membuat satu konten ya tentang pelanggan kecil, jadi pada saat itu Awal-awal waktu kita memulai bisnis kopi, kita mau mencari supply kopi itu memang sangat susah ya Jadi kalau membeli 10 kilo kopi aja di gudang eksportir, itu susah banget Tidak salah sih, karena pada saat itu kan, gimana ya, mereka menjual dalam kontin yang besar Sedangkan kita mau membeli dalam bentuk yang sedikit gitu loh, terus mau masuk sampai ke gudang kan agak susah, agak ribet Nah tetapi tidak semua tidak mau menjual ya, ada 1-2 yang memang mau menjual ke kita Yang sehingga sampai hari ini kita juga masih membeli dari mereka Nah ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa seperti itu tidak ada ya Tetapi ya kalau di bisnis kopi sih masih banyak Ya itu jadi kita masih ada supplier yang dimana kakek saya membeli dari kakek dia, papa saya membeli dari papa dia Dan saya sekarang berhubungan dengan dia yang generasi ketiga Juga kita punya customer yang juga udah 3 generasi Ya kakek dia belanja dari kakek saya, papa dia belanja dari papa saya, dan dia sekarang belanja dari kita Ya jadi kita cukup bangga lah, jadi masih ada loyalty di bisnis kopi Nah itu kembali saya mau ucapkan bahwa itu kalau kita menjaga pelanggan kecil saat mereka masih kecil Suatu hari ketika mereka besar, mereka akan menjaga kita Ketuk 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 Ketuk